Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lalu kita juga Lalu menghitung Menghitung freksimal Menghitung freksimal ini Dibatkan dari Lalu Dibagi hitungan Data Terima kasih Dan Jadi itu Jumlahnya Lalu untuk masanya ini Dapatkan dari Nom Dan itu dengan PM Dan dihitung Tentunya Selanjutnya akan Dijelaskan oleh Rekat saya Baik Untuk Bagian selanjutnya adalah Masuk ke Mixfeed Kenapa tidak Ke Recycle dulu Karena Recycle merupakan bagian Yang menyelesaikan akhir Nah jadi dalam Mixfeed ini Karena dalam soal Tidak ada keterangan Yang secara Mendetail Membahas tentang Mixfeed Maka Kami Mengambil Sebuah Sample Yaitu 50 mol pada N2 Nah sesuai dengan Perbandingan Dalam soal H2 dan N2 Mengandung Dengan perbandingan 3 banding 1 Maka Untuk Mol dari H2 Adalah 150 Yang dimana 50 dikali 3 Nah Selanjutnya untuk memperoleh Mol dari A Argon Dapat diperoleh Dengan Cara 4 Dibagi 100 Dikali Dengan 200 Dimana 200 ini Merupakan total Dari H2 Dan N2 Nah Maka diperoleh 8 mol Nah selanjutnya Untuk NH3 Pada Mixfeed Belum diperoleh Karena Mixfeed merupakan Produk akhir Yang akan dihasilkan Melalui Converter Nah Jadi Setelah ini Kita akan Menjumplakan Super mol Dan Menghitung Praximol Dari masing-masing Oponen Memperoleh Praximol Sama seperti Cara Yang teman saya Sampaikan tadi Itu Dengan Membajikan Mol Sample Dengan Total Mol Nah Diperoleh Sebagai berikut Menjumplakan Total Mol Sehingga Menghasilkan Satu Oke Selanjutnya Kita akan Masuk ke dalam Reaksi Nah Pada soal Diketahui Bahwa Terdapat Reaksi 20% Dalam Konversi Nah Maka Dapat Dituliskan Seperti berikut Reaksi yang terbentuk Adalah E2 Tambahkan Dengan E2 Menghasilkan Menghasilkan NH3 Nah Untuk nyeterakan Reaksi Maka Disini kita harus Menambahkan 3 Dan 2 NH3 Nah Berusaha Reaksi Ini sudah Disparah Selanjutnya Adalah Menentukan Mol Pada Hasil Reaksi Nah Untuk mencari Mol Ini dapat Diberoleh Dengan Kevalian 20% Dikali Dengan Oh iya Mohamad Sebelum itu Kita akan Masuk dulu Dalam Koefisiensi Koefisien Dalam Reaksi Dalam Koefisien Pada H2 Ini ada 3 H2 Maka Ditulis Minus 3 Sesuai Dengan Ketentuan Dan Untuk N2 Diprok Koefisien Minus 1 Dan untuk Argon Tidak Ada Dan untuk NH3 Ada 2 Nah Setelah Itu Kita akan Menghitung Mol Dengan Cara 20% Dikali 50 Dikali Dengan Koefisien Dan Dikali Minus 10 Untuk Mengetahui Terselah Ini Maka Dapain Dengan Minus 10 Dibagi 1 Dikalikan Dengan Argon Tidak Dikali Dalam Sook Makanya Kita langsung Menolkan Sajet Nah Selanjutnya Itu 10 Dibagi Dikali Oke Berikut ini Merupakan Hasil Reaksi Dari Persamaan Dari NH3 Setelah itu Ditotalkan Dan Selanjutnya Akan Dihunjutkan oleh Rekan saya Lalu Pada Duk Duk Untuk Menghitung Mal Di Duk 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 Di Mal H2 Di Mixed Kemudian Dilembahkan Dengan Mal H2 Di Reaksi Duk 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 dengan untuk ini untuk 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 keluarkan answer ini mohonnya ini sama seperti di produk operator tapi pada nol nhdg itu nol kenapa comparisons dk leluma mendapatkan fleksimal seperti pada produk konverter dengan menjumlahkan nonsample bagi dengan total di dan di totalnya kemudian untuk produk bawah akan dijelaskan oleh rekan saya baik selanjutnya merupakan produk bawah dari sistem dimana produk bawah ini yang tersisa hanya NH3 atau amonial saja nah untuk memperoleh maka untuk H2 N2 dan argon itu nilai molnya sama dengan 0 bagian juga dengan fraksi molnya nah sedangkan untuk mol dari dari NH3 diproleh dari penjumlahan terat ini disimlah dengan selanjutnya selanjutnya ini dijumlahkan terlebih dahulu dan diperoleh kalau mol produk bawah yang 20 mol selanjutnya untuk mengetahui fraksi mol dari NH3 dapat diperoleh dengan mol komponen dibagi dengan mol total jika diperoleh jika diperoleh sil maksimal akhir yaitu 1 nah untuk memperoleh masa komponen dari NH3 dapat diperoleh dengan mengalihkan mol komponen dikalikan dengan BMI dikali 340 nah kemudian kita akan masuk ke dalam BMI bahkan kembali kalau misalnya nah setelah itu kita akan masuk ke dalam purge atau pengguangan dimana nilai purge ini sama dengan nilai recycle karena merupakan satu aliran dalam sistem nah selanjutnya untuk dalam purge ini kita dapat mengambil nilai dari fraksi mol pada keluar condenser jadi menuliskan sebagai berikut oke nah selanjutnya untuk pada purge ini tidak diperoleh NH3 karena purge ini adalah senyawa yang akan kembali di buang dan juga di recycle untuk masuk ke dalam mixed fit pada converter nah untuk memperoleh total masa dari purge dapat diperoleh dengan masa overall atau masa total masa press feed dikurangi dikurangi dengan masa total dari produk bawah jadi diperoleh 515,58 nah selanjutnya untuk memperoleh masa dapat di dengan cara total masa dikalikan dengan fraksi mol pada average dan diperoleh itu memastikan bahwa jumlah dari masa sama kita jumblahkan kembali nah ternyata nilainya sama ya nah maka dari itu kita dapat menghitung nilai mol dengan cara masa dibagi dengan nilai BNB nah BNB selanjutnya kita akan menghitung nilai dari recycle baik nah sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa purse dan recycle merupakan satu aliran maka dapat dituliskan juga nilainya sama jadi dapat dituliskan sebagai berikut berikutnya sehingga kita tinggal 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 nilai ok nah kita kita tinggal nilai taksi nya Baik, untuk keseluruhan data sudah diperoleh maka selanjutnya adalah dapat dikatakan bahwa diperoleh total wall dari Recycle dan Purge senilai 189,884. Nah demikian juga dengan mol dari NH3 yaitu 20 mol. Nah itu selanjutnya akan dinejutkan oleh bekan saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.